Kembali di berita satu siang, pemirsa Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Kembali erupsi dan mengeluarkan lotusan disertai asap berwarna putih kelabu dengan ketinggian hingga 500 meter mengarah ke timur laut. Hal ini membuat warga yang bermukim di sekitar Semeru semakin waspada. Berdasarkan hasil pemantauan petugas pengamatan Gunung Semeru tercatat dalam 6 jam, Gunung Semeru telah mengalami 4 kali letusan. Sedangkan secara kegempaan tercatat telah terjadi 22 kali gempa letusan dengan lama antara 60 detik hingga 131 detik, serta 3 kali gempa hempusan vulkanik dengan lama antara 40 detik hingga 809 detik. Selain itu juga terjadi 1 kali gempa tektonik dengan amplitude 19 mm selama 152 detik. Hingga kini gunung tertinggi di Pulau Jawa ini masih berstatus siaga pada level 3. BPBD Lumajang mengimbau agar masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan akan potensi bencana. Warga juga dilarang beraktifitas dalam radius 5 km dari puncak Gunung Semeru mengingat erupsi, guguran lava, dan banjir lahar Gunung Semeru hingga kini masih sering terjadi. Ancaman benjana itu pasti terjadi, terutama Gunung Semeru yang bersifat lukuatif. Maka dari itu BPBD mengimbau pada seluruh masyarakat waspada dan berhati-hati. Dan jangan panik, informasi itu yang valid adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah.